Masih di informasi yang sama pemirsa, sementara itu petugas Satpol PP menyayangkan ada pedagang yang mengaku membayar lapak kepada salah satu oknum. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena di dalam pasar pedagang hanya dipungut sedikit biaya kebersihan. Sebenarnya kurang lebih 300 lapak PKL yang berada di sepanjang jalan pasar Parung Bogor ini harus berjuang merebut kembali barang dagangan mereka yang diambil paksa petugas Satpol PP. Adu mulut dan perlawanan antara pedagang dan petugas pun tidak bisa dihindarkan. Para pedagang merasa mata pencaharian mereka dengan berjualan sudah dirampas oleh aparat Satpol PP meski mereka telah melanggar aturan ketertiban umum. Di sisi lain pedagang merasa berjualan di sepanjang badan jalan sudah sesuai ketentuan, nantaran mereka merasa membayar sewa kios setiap bulannya. Namun sebenarnya aparat Satpol PP menyayangkan hal tersebut, sebab para pedagang yang berjualan di dalam pasar hanya dipungut uang kebersihan. Nah itu bayarnya ke siapa? Masa di dalam nggak bayar, di luar bayar dia masih mampu kan? Di PD Pasar malah lebih enak, lebih nyaman. Pembongkaran bangunan liar ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang ketertiban umum. Dalam melakukan penertiban pun, petugas Satpol PP tidak serta-merta langsung membongkar lapak para pedagang, namun telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada salah seorang koordinator mereka yang merupakan batas terakhir pembongkaran lapak mereka. Rencananya pemerintah Kota Bogor akan gencar melakukan aksi serupa demi kenyamanan dan kebersihan Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, MNC Media, melaporkan.